Senang sekali berdiskusi dengan Mbak Di sini tidak ada penghujatan Mbak ini luar biasa Saya angkucuan jempol Mbak ya Mbak Mikana Ya makasih Bang, amin Kita sepakati dulu ya Di dalam Bible itu tidak pakai tafsir tapi ayat dijawab oleh ayat ya Tapi yang nyambung gitu Ayat tersetap satu dijawab dengan ayat yang lain Ini yang ingin saya tanyakan Mbak Mikana Mengenai Mbak pasti hapalah Lukas 2 ayat 11 ya Lukas 2 ayat 11 Di sini saya bacakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Ini Mbak Mikana memahami ayat ini Sehingga ayat ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Itu berdasarkan apa dan didukung oleh ayat apa Mbak Sehingga teman-teman Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Karena di dalam Lukas 2 ayat 11 mengatakan Yesus itu Tuhan Silahkan Mbak Oke dari mana kamu tahu Yesus itu Tuhan ya berdasarkan ayat yang kamu baca itu Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Jadi Tuhan itu telah datang ke dunia melalui proses kelahiran Di kota Daud Iya di kota Daud maksudnya di Juru Selam Apa di Israel Hari ini telah lahir bagimu juru selamat itu Apakah juru selamat itu merujuk kepada Yesus Mbak? Iya benar Karena Yesus Kristus sang juru selamat kan hanya Tuhan Yesus Dan sesuai dengan nubuatannya di Yesaim 43 ya Akulah Tuhan tidak ada sang juru selamat selain aku Makanya digenapi di ayat ini Lukas 2 ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Hmm oke Bagaimana kalau seperti ini Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Juru selamat itu adalah Yesus Sesuai dengan apa yang Mbak katakan Yesus itu yaitu Kristus Kristus ini apa Mbak? Kristus itu apa di sini Kristus? Maksudnya untuk memperjelas sang juru selamat itu adalah Kristus Iya Kristus itu artinya apa Mbak? Sama juga keselamatan Hmm? Kristus keselamatan? Sang juru selamat, sang mesias Sang mesias Kristus itu kalau saya baca di sini Di referensi Kristen juga adalah orang yang diurapi Setuju Mbak? Setuju nggak Mbak ada orang yang diurapi Kristus itu? Iya bisa juga Oke sepakat ya bahwa Kristus adalah orang yang diurapi Juru selamat adalah Yesus yang diurapi Siapa yang diurapi juru selamat tersebut atau Yesus tersebut Siapa yang mengurapi Mbak? Baik Tadi saya sudah mengatakan ya Biarlah ayat menjawab ayat ya Kita buka di Daniel Sebentar Karena di sini yang mengecohkan ini adalah ada koma ya Yaitu Kristus Kristus itu adalah orang yang diurapi Siapa yang mengurapi di situ? Oleh ayat itu sendiri Mbak sebetulnya sudah dijawab itu Siapa yang mengurapi Tuhan? Dimana diurapinya? Dijawab sendiri oleh ayat itu Oleh Lukas 2 Di kota Daun Baik Bang Oke silahkan Jadi itu ya Yang diurapi itu memang sudah dinubuatkan di Daniel 9 Daniel 9 ayat 24 Oke Daniel 9 ayat 24 Oke Daniel 9 ayat 24 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus Untuk melenyapkan kevasikan Untuk mengakhiri dosa Untuk menghapus kesalahan Untuk mendatangkan keadilan yang kekal Untuk menggenapkan penglihatan dan nabi Dan untuk mengurapi yang maha kudus Jadi yang diurapi itu maha kudus Yang maha kudus itu siapa? Tentu saja hanya Tuhan Tidak ada maha kudus siapapun selain Tuhan itu sendiri Walaupun tidak dijelaskan oleh Daniel Oleh ayat itu juga sudah dijelaskan Siapa yang mengurapi adalah Tuhan Tuhan dimana diurapinya? Di kota Daun Nah Yang diurapi itu adalah Juru Selamat Juru Selamat itu adalah Yesus Yesus itu adalah yang diurapi Yang diurapi oleh Tuhan Tuhan dimana diurapinya? Di kota Daun Nah apakah yang mengurapi Dan yang diurapi itu mempunyai kesamaan? Mbak silahkan Ya jadi bukan berarti ketika Tuhan Yesus diurapi Lalu ada yang lebih tinggi mengurapi dia Enggak Karena siapa yang bisa mengurapi maha kudus Selain dirinya sendiri Makanya disini Daniel 9.24 itu Ini adalah nubuatan mesianik ya Bahwa disitu dia datang untuk menghapuskan kesalahan ya Mendatangkan keadilan kekal Mengakhiri dosa Melenyapkan kevasikan Dan Mengenapi seluruh penglihatan Para nabi ya Dan untuk mengurapi yang maha kudus Nah ketika dia datang ke dunia ya Yang disitu disebut Juru Selamat Kristus Jadi diurapi Dia ini digenapi Ketika dia datang untuk Menghapuskan kesalahan dan lain sebagainya Seperti itu Berarti yang mengurapi Yesus itu Yesus sendiri mbak Iya roh keilahiannya sendiri Terus maksud daripada Yang mengurapi Yesus itu sendiri Kalau Tuhan disini maksudnya apa mbak ini Karena Kristus itu artinya Orang yang diurapi Sepakat tidak Iya tadi kan saya sudah bilang betul Sang Juru Selamat Yaitu Kristus yang diurapi Nah siapa yang diurapi Yang maha kudus Siapa yang mengurapi maha kudus Ya dirinya sendiri Roh keilahiannya sendiri Karena darinya kan dia tidak terlihat Dia adalah Allah yang maha kuasa Cahaya terang yang tak terhampiri Dia adalah roh yang berkuasa Bahkan dia datang ke dunia Sebagai Sang Juru Selamat Ya diurapi Artinya Dia lah yang datang Untuk mengenapi semua nubuatan ini Termasuk Daniel 9 ayat 24 Ya Siapa yang mengurapi maha kudus Dia kan sudah maha kudus Siapa yang mengurapi oleh Roh keilahiannya sendiri yang mengurapi Jadi dia sendiri yang Telah datang untuk mengabarkan Dan menyelamatkan Ya Yesaya 43 Ayat 10 sampai 11 Bapak berfirman ya Kamu inilah sasi-sasiku Demikianlah firman Tuhan Dan hambaku yang telah kupilih Supaya kamu tahu Dan percaya kepadaku Dan mengerti bahwa Aku tetap dia Jadi ketika dia datang Dalam rupa seorang hamba Bapak sudah menyatakan Aku tetap dia Dan digenapi Di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 Ya Yang walaupun dalam rupa Allah Ya rupa Allah Maksudnya wujud Allah Ya dia tidak mempertahankan Istilahnya Dia datang mengusongkan dirinya sendiri Dan datang mengambil rupa seorang hamba Nah Bapak sudah menyatakan Dan hamba aku yang telah kupilih Supaya kamu tahu Dan percaya kepada aku Dan mengerti Bahwa aku tetap dia Jadi ketika dia datang Jadi ketika dia datang Dalam rupa seorang hamba Bapak sudah menyatakan Aku tetap dia Nah kemudian Yesaim 43 ayat 11 Aku Akulah Yahweh Dan tidak ada Juruselamat selain aku Nah digenapi Di Lukas 2 ayat 11 Hari ini telah lahir Bagimu juruselamat Itu Kristus Tuhan Di kota Daud Kemudian Yesaim 43 ayat 12 Akulah yang memberitahukan Menyelamatkan Dan mengabarkan Dan bukannya Allah asing Yang ada di antaramu Kamulah sasisasiku Demikianlah firman Tuhan Dan akulah Allah Jadi dia sendiri yang memberitahukan Menyelamatkan Dan mengabarkan Nah ketika mengabarkan Artinya dia datang Dia datang mengutus dirinya sendiri Karena ada mengabarkan Makanya Tuhan Yesus menyatakan Aku datang dan keluar dari Bapak Bukan berarti ada dua oknum Itu artinya dia sendiri yang datang Mengabarkan Menyelamatkan Dan Bapak itu sudah menubatkan Bahwa aku tetap dia Sehingga Tuhan Yesus juga menyatakan Yohanes 8 ayat 24 Kalau kamu tidak percaya Bahwa akulah dia Kamu akan mati Dalam dosa-dosamu Dia siapa? Bapak itu sendiri Elohim itu sendiri Tuhan itu sendiri Nah begitu saudara Oke Oke Walaupun Mbak Mengutip ayat-ayat Selain daripada Ayat Lukas 11 ini Tetap kita akan kembali Kepada Lukas Ayat 11 Hari ini telah lahir Artinya dia Telah Belum dewasa Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Ini yang berbicara Harimu lahir Juru selamat Ini siapa di sini Ayat ini Sebetulnya Tuhan sendirikah Atau ada orang yang mengatakan Selain daripada Tuhan Yang mengatakan Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Kalau Yesus yang mengatakan ini Berarti redaksinya adalah Hari ini telah lahir bagimu Aku Yaitu aku Tuhan Di kota Daud Nah sementara redaksi ayat ini Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Artinya ada orang Yang mengatakan Kepada orang lain Hari ini telah lahir bagi kalian Bagimu Juru selamat Siapa juru selamat itu Yesus Nah Yesus ini Yaitu apa Kristus Kristus itu tadi kata Mbak Mika Karena yang terhormat Adalah orang yang diurapi Ingat Orang yang diurapi Yang diurapi Yang diurapi Oke sudah Oke orang yang diurapi ini Orang yang diurapi Ntar B Orang yang diurapi ini adalah Yesus sendiri Berarti Yesus di dalam ayat ini adalah Yesus mengurapi dirinya sendiri Dan ini kita tadi sepakat Tidak memakai tafsir Sementara teks di dalam Lukas 2 ini Tidak berdasarkan tafsir Maka juru selamat ini adalah Orang yang diurapi Timbulah pertanyaan Siapa yang mengurapi Yesus Tuhan dijawab oleh itu Dimana diurapinya Dijawab di kota Daud Kenapa Mbak mengatakan Bahwa juru selamat Yesus itu adalah Dia sendiri yang mengurapi Karena pasti Mbak mengatakan Di Yohanes 1 Ayat 1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama Allah Dan Allah itu adalah firman Pasti mengirup ke situ ke arahnya Udah Oke lanjut Nah tadi pertanyaan Abang Kan siapa yang mengatakan seperti ini Kalau Tuhan itu yang mengatakan itu Atau Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan itu Redaksinya kan Hari ini telah lahir Bahwa aku hari ini aku telah lahir Harusnya begitu gitu Masuk Abang ini kan Makanya gini Bang Saudaraku yang Bentar dulu Supaya kita tidak muter Bukan muter Bentar dulu Iya makanya biarkan saya menjelaskan Makanya saya bilang Bang Kalian itu Kalau mau tahu tentang firman Tuhan Baca secara komprehensif Kejadian sampai wahyu Nah ini aja Satu ayat doang yang kamu baca Makanya ayat sebelumnya itu baca Siapa yang menyatakan seperti itu Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Maka baca ayat sebelumnya Yaitu di ayat 8 sampai 10 Oke kita baca ya teman-teman ya Supaya kita tahu Siapa yang menyatakan seperti itu Lukas 2 ayat 8 sampai 11 Di daerah itu ada gembala-gembala Yang tinggal di padang Menjaga kawanan ternak Mereka pada waktu malam Tiba-tiba berdirilah seorang Malaikat Tuhan di dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar Meliputi mereka dan mereka Sangat ketakutan Lalu kata Malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat itu Kristus Tuhan di kota Daud Itu yang menyatakan itu Yang memberitakan itu Malaikat Bang Malaikat Tuhan Nah saya tanya dulu sama kamu Apakah Malaikat bisa berdusta Oke Malaikat berbicara kepada siapa Kepada Lukas Kepada para gembala Disitu Lukas mbak Lukas disitu apa maksudnya Siapa Lukas itu Lukas ini adalah Salah satu murid Tuhan Isus diantara 70 murid Tapi dia juga seorang terpelajar Dokter Kalau di zaman sekarang kan disebut dokter Kalau di zaman itu tabib ya Jadi Lukas ini Dokter Lukas Atau salah satu murid Tuhan Yesus Dia kembali menuliskan firman Tuhan Karena ilham dari kuasa roh kudus Untuk menuliskan firman Tuhan ya Maka dokter Lukas ini Ya pasti juga mendapatkan kesahsian Dari para gembala Dari bunda Maria Dan lain sebagainya Dan juga yang didengar dia langsung dari Tuhan Yesus Gitu Oke oke stop Kenapa Malaikat tersebut Tidak berbicara langsung kepada Yesus Kenapa harus kepada Lukas mbak Silahkan Makanya kamu baca bang Tentang kelahiran Yesus Kristus Di Lukas 2 ayat 1 sampai 52 Ya ya enggak enggak Jawab aja bang Jawab aja Supaya kita selesai Supaya orang lain tahu Bahwa Tuhan telah datang ke dunia Iya supaya orang lain tahu Kalau Malaikat berkata sama Tuhan Yesus Ngapain Tuhan Yesus itu kan sudah Tuhan itu sendiri Ngapain Malaikat yang berkata sama Tuhan Yesus Kan Malaikat itu menyampaikan kabar baik ini Kabar sukacita ini Kepada para gembala Ya Kepada orang maju dan lain sebagainya Supaya seluruh dunia tahu Bahwa Tuhan itu sudah Sudah datang ke dunia Itu tujuannya Berarti awalnya belum Oke berarti sebelum ada Gembala itu Sebelum ada Lukas itu Tuhan belum datang Silahkan Sebelum ada Lukas Iya Karena itu Malaikat berbicara kepada Lukas Iya kan Malaikat berbicara kepada Lukas Kemudian Lukas berbicara kepada para gembala Abang ini kayaknya nggak ngerti loh Bukan abang ini bingung Kamu ngerti nggak latar belakang penulisan Alkitab Jadi ini para gembala Ya para gembala itu mendengarkan perkataan para malaikat Iya Nah setelah didengarkan Baru lah ditulis sama Lukas Para malaikat atau malaikat disitu Kalau para malaikat berarti banyak Iya malaikat Tuhan Iya bukan para malaikat berarti Di ayah selanjutnya ada lagi malaikat-malaikat Jadi setelah satu dari malaikat itu kan berkata sama gembala itu Karena di ayah selanjutnya banyak lagi para malaikat-malaikat itu kan Datang memuji membeliakan Tuhan Yesus Gitu Makanya baca dulu satu pasal ini paling tidak bang Supaya abang nggak bingung Karena abang ini kenapa bingung Dia hanya baca Lukas 2 ayat 11 Yang lainnya nggak Makanya dia bingung Sebetulnya yang mendasari perbincangan kita ini Pemahaman yang satu Ini pemahaman bukan tafsir ya Pemahaman yang satu Telah lahir bagimu juru selamat Siapa juru selamat itu? Yesus Yesus itu siapa? Yesus itu Kristus yang diurapi Atau orang yang diurapi Siapa yang mengurapi adalah Tuhan Dimana diurapi? Di kota Daud Artinya disitu tidak menandakan bahwa Di ayat itu tidak menandakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Yesus itu orang yang diurapi Tuhan Orang yang diurapi Tuhan Bukan orang yang diurapi dia Tuhan Oh bukan gitu bang Bukan gitu Jangan kamu tafsir sendiri Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Yesus Kristus Tuhan Jadi gini nggak ada Nggak maksudnya Makanya kita artikan dulu perkataan Ya Kristus itu kan bukan orang yang diurapi Yang diurapi Yang diurapi Ya kan mengurapi Nah bukan berarti kamu Siapa yang diurapi? Bukan berarti kamu Yaitu Kristus Tuhan Lalu diurapi Tuhan Artinya memang roh keilahin Tuhan Yang mengurapi dia sendiri Tapi bukan berarti ketika disini Lukas 2 ayat 11 itu Ya Kamu lalu tafsir dengan pemikiranmu Oh berarti disitu juru selamat itu Dia diurapi Tuhan itu Bukan Disini dikatakan juru selamat itu Ya Kristus Ya Tuhan itu sendiri datang Ya Tuhan Oke Oke kita lanjut Berarti disitu di ayat Di ayat itu Yang di ayat itu Bahwa dia mengurapi dirinya sendiri Yesus Kristus mengurapi dirinya sendiri Karena Yesus berdoa Tuhan Daniel 9 tadi bang Saya sudah bacakan nubuatannya Mengurapi Maha Kudus Siapa yang mengurapi Maha Kudus? Maha Kudus itu kan Elohim itu sendiri Siapa yang mengurapi? Ya dia mengurapi dirinya sendiri Tidak ada yang mengurapi dia selain dia sendiri Gitu loh Tidak Makanya firman Tuhan Ya Bentar dulu bang Ya Makanya firman Tuhan tertulis Di 1 Samuel 2 ayat 2 Tidak ada yang kudus seperti Tuhan Sebab tidak ada yang lain kecuali engkau Nah siapa yang Maha Kudus? Ya Elohim itu sendiri Nah di Daniel 9 tadi Ya Mengurapi Maha Kudus Artinya dia yang sendiri Maha Kudus itu Artinya dia sendiri yang Maha Kudus itu Tuhan Tuhan adalah yang Maha Kudus itu Siapa yang mengurapi Maha Kudus? Ya dia sendiri Tidak ada yang lain Karena tidak ada yang seperti dia Tidak ada yang sebanding dengan dia Gitu loh Berarti pada saat itu Yesus lahir itu Tuhan sudah bersatu dengan Yesus Yeremia 10 ayat 6 Ya tidak ada yang sama seperti engkau Ya Tuhan Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan Jadi yang Maha Kudus itu hanya Elohim itu sendiri Hanya Tuhan itu sendiri Nah nubuatannya di Daniel 9 tadi Mengurapi Maha Kudus Siapa yang mengurapi Maha Kudus? Yang Maha Kudus itu kan Tuhan Allah pencipta itu sendiri Dia mengurapi dirinya sendiri Dia mengurapi dirinya sendiri Artinya pada saat itu Yesus lahir Ya siapa yang mengurapi Maha Kudus? Tuhan Allah pencipta lahir dan bumi Oke saya ikuti Ya tidak ada Tidak ada yang sebanding dengan dia Oke oke Sudah jelas ayatnya ya Dia adalah yang Maha Kudus Ini sebentar saya bacakan lagi ya Firman Tuhan Di 1 Samuel 2 ayat 2 Tidak ada yang Kudus seperti Tuhan Jadi yang Maha Kudus itu siapa? Elohim itu sendiri Pencipta langit dan bumi itu sendiri Nah tadi di Daniel 9 Daniel 9 Mengurapi Maha Kudus Siapa yang mengurapi Maha Kudus? Yang diurapi Siapa yang mengurapi Maha Kudus? Tidak ada selain dia sendiri gitu loh Karena tidak ada yang seperti dia Betul Yang mengurapi itu adalah yang Maha Kudus Di antaranya adalah Allah Allah yang mengurapi Mengurapi dirinya sendiri Mengurapi Allah itu sendiri Karena Yesus disini Sejak lahir sudah menjadi Allah Atau sudah menjadi Tuhan Maka dia mengurapi dirinya sendiri Dasar daripada Yesus itu adalah Tuhan Itu mengacu kepada ayat apa Mba? Begini Mas Kalau kita lihat dari teks asli Kalau dia diurapi Sama yang mengurapi Dia bentuknya akusatif Mas Jadi Kriston Nah tetapi di Lukas 2 ayat 11 Itu Kristos Dia nominatif Subjek itu sendiri Pelaku Nah Kalau Mas gak percaya Nanti Mas bisa lihat di Lukas 2 ayat 26 Sebentar saya cek lo ya Loh ayat 26 Jadi disitu ada kata begini Biar Mas belajar Apa namanya grammar bahasa Yunani juga Ini di Lukas 2 ayat 26 Kalau kita baca Oke sebentar dulu Sebentar itu Samuel Nah ada yang bilang gini Dia bawa teman Dua lawan satu Mohon maaf teman-teman Saya jelaskan dulu ya Bahwa di room saya ini adalah edukasi Yaitu memasurkan meninggikan Memuliakan Tuhan Yesus Dengan cara berapologetika Bukan bertanding Bukan berdebat Jadi Anda bertanya Alkitab menjawab Kenapa saya naikkan Samuel Biar dia juga menjelaskan Tentang firman Tuhan Jadi kita saling support Sebagai pemberita Injil Gitu maksudnya Jadi tidak ada disini tandingan ya Oke Tapi saya Kami hanya mau menjelaskan Silahkan Ya saya minta naik Bukan dinaikkan Sebenarnya saya bukan mau memandu Tadi mau pinjam seratus sama itu kan Jadi memang Saya jujur nih Mas ya Kalau memang Christ Itu atau Christos Dalam bahasa Yunaninya Memang yang diurapi Tetapi Kalau dia menjadi Akusatif Atau dia yang diurapi Tapi ada yang mengurapi Maka dia bentuknya Christon Mas jadi akusatif Dia jadi objek Nah gitu aja Mas Menerima akibat jadinya Oke Berarti yang dimaksud dengan Lukas 2 ayat 11 ini Christos itu adalah Yang diurapi ya Iya Tapi Yang diurapi Tidak ada yang mengurapinya Nah tapi begini Mas Dalam Daniel 925 Untuk mengurapi yang maha kudus Nah jadi bisa aja sih Memang Yesus diurapi Ada yang mengurapi Tetapi Nah itu maksud saya Iya Untuk kasus Lukas 2 ayat 11 Dia tidak akusatif Dia bukan Dia bukan subjek Tapi objek itu sendiri Dia subjek Dia nominatif Begitu Tapi kalau Jadi ini Maksudnya gini Bang Iya Maksudnya Nesita Samual itu Kalau ada Oknum lain yang mengurapi dia Bukan dirinya sendiri Itu jadi Christon Tapi karena disitu Ya Christus artinya Dirinya sendiri yang mengurapi Gitu Paham gak? Betul Betul Saya sederhanakan Berarti Berarti disitu juru selamat Karena kan gak ngerti Abang Aku satif Nominatif Kan gak ngerti Abang Makanya saya sederhanakan Gitu maksudnya Saya juga baru tadi ngertinya juga Gak apa-apa Gimana Bang? Oh ya puji Tuhan Oke berarti Kesimpulannya menurut Mbak Mika Maka Anak lagi Mbak Mika Anak Bahwa Lukas 2 ayat 11 ini Disitu juru selamat Adalah Tuhan itu sendiri Yang sudah bersatu Antara Allah dengan Yesus Kemudian Christus itu adalah Allah dengan Yesus Sudah bersatu disitu ya Bukan berarti Yesus itu sejak lahir Belum jadi Tuhan Gitu kan Di ayat ini Menunjukkan bahwa Juru selamat itu Yesus itu sendiri Dan dia adalah Tuhan sendiri Gitu kan Yang lahir waktu itu Dimana di kota Yesus yang adalah Bapa yang adalah Elohim Dia masuk ke dalam bait Jadi tubuhnya Yesus ini Adalah baitnya dia sendiri Dimana diberdian Gitu mas Kayak roh mas Ada di dalam tubuh mas Gitu Oke berarti Bisa gak Redaksinya seperti ini Hari ini telah Lahir Tuhan Juru selamat Yaitu Tuhan yang mengurapi Tuhan Tuhan ada Tuhan lagi disini Katana Tuhan di kota Daud Bisa Iya bisa aja Tapi itu jadinya Tafsir jatuhnya Ada keterangan Oke Tapi ini bukan Tafsir Tapi pemahaman ini ya Iya Kalau di bahasa Indonesia Bisa Tapi kalau di bahasa Inggris Bahasa Yunani Bahasa Ibrani Gak perlu Karena dia ada bentuk Akusatif Nominatif Nah di kita gak ada mas Jeleknya begitu mas Bahasa kita Kita mesti pakai kata keterangan Kayak mas tadi Iya berarti Gak salah dong Saya menanyakan Karena ini konteknya bahasa Indonesia ya Kayak misalnya Kill or to be killed Ya kill or to be killed Tertikam atau Menikam atau tertikam Nah itu Jadi dia punya satu kata Untuk menjelaskan itu Kalau di bahasa kita Mesti pakai kata keterangan mas Nah susahnya begitu Oke oke paham Udah udah paham ya Oke berarti Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Boleh gak Satu lagi Satu lagi Sampai jumpai Sampai jumpa Terima kasih.